Baik hari ini saya bersyukur boleh kembali lagi memberitakan firman disini Hari ini ada pergantian mimbar ya dengan Pak Aludin Pak Aludin mengisi di Kertajaya sekaligus memimpin perjamuan kudus Hari ini saya mengisi di GRI Citra Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang gereja Tuhan Kita akan membuka bersama dari 1 Timotius 3 ayat yang kelima belas 1 Timotius 3 ayat yang kelima belas Kita akan membaca bersama-sama 1, 2, Ya Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah Yakni jemaat dari Allah yang hidup Tiang penopang dan dasar kebenaran Sekali lagi saya membacanya khususnya berkaitan dengan 3 hal yang akan kita bahas hari ini renungkan bersama Sebagai keluarga Allah Yakni jemaat dari Allah yang hidup Tiang penopang dan dasar kebenaran Inilah gereja Tuhan Kita akan sama-sama merenungkan 3 hal ini Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapak di sorga kiranya Tuhan yang menerangi sekali lagi kami dengan firmanmu Tuhan kiranya tidak meninggalkan kami Tuhan mencurahkan firmanmu, kebenaranmu, kuasamu ya Tuhan Supaya kami boleh makin menyadari bagaimana seharusnya kami hidup sebagai gereja Gereja adalah kumpulan orang-orang yang engkau sudah tebus Orang-orang yang engkau sudah pilih sebelum dunia dijadikan Dan orang-orang yang engkau rela untuk kirimkan anakmu Mati bagi kami orang-orang yang berdosa ini Kiranya Tuhan tolong pimpin kami supaya kami tidak hidup dengan cara dunia Tetapi hidup sesuai dengan yang Tuhan mau Karena kami adalah umat Allah Pimpinlah kami ya Tuhan, kuduskanlah gerejamu di tempat ini Bangunkanlah gerejamu dan kiranya Tuhan pakai gerejamu Untuk menjalankan kehendakmu Pimpin hambamu dan berkatilah hati dari jemaatmu Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon anugerah dan belas kasihmu Amin Saudara-saudara sekalian Surat Timotius ini yang pertama khususnya adalah ketika Paulus ingin untuk memfollow up pelayanan Timotius di Ephesus Jadi Paulus mengirimkan Timotius untuk melayani jemaat Ephesus Pertama-tama Paulus yang melayani di Ephesus Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul dikatakan ada 3 tahun Paulus ada di Ephesus Ini adalah masa yang lama Paulus melayani di satu tempat Kemudian Paulus akan lanjut pelayanan ke Makedonia Ini terjadi pada misi perjalanan yang kedua Tetapi sebelum dia ke Makedonia dia ingin titipkan jemaat Ephesus Dan dia pilih Timotius untuk ada di sana Kenapa? Karena Paulus mengatakan di Ephesus ini ada kemungkinan banyak ajaran yang sesat Ini sudah ada di dalam kisah rasul pasal yang ke-20 Kalau kita baca surat 1 Timotius Paulus kembali lagi menyinggung tentang hal-hal yang dapat membuat jemaat hidup tidak sesuai dengan iman yang sejati Dikatakan bahwa di sana akan ada pengajar-pengajar hukum Taurat Yang akan mengajar hukum Taurat tidak sesuai dengan Injil yang sehat Di sana akan ada lebih banyak dongeng daripada firman yang akan diberitakan Di sana akan ada orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan Injil Mereka akan berpikir hidup sesuai dengan cara-cara dunia Hidup di dalam kemewahan Hidup di dalam hal-hal yang menunjukkan kehebatan mereka Maka perlu ada orang yang melayani di Ephesus Oleh sebab itu Paulus pilih Timotius Nah maka surat ini adalah untuk memfollow up pelayanan Timotius di Ephesus Paulus ingin supaya Timotius boleh mempelajari tentang apa itu gereja Jadi kalau kita baca surat 1 Timotius kita akan menemukan hal-hal yang penting Berkaitan dengan bagaimana menjalankan gereja Misalkan yang kita cukup familiar disitu Paulus membahas tentang bagaimana memilih penatua Bagaimana memilih diaken Bagaimana melayani diakonia Itu semua ada di dalam 1 Timotius Nah hari ini kita membahas secara khusus tentang apa itu gereja Paulus ingin supaya Timotius paham tentang konsep gereja Tuhan Tapi bukan cuma sekedar paham Dari konsep boleh membawa kepada perbuatan yang benar Dari doktrin membawa kepada praktek yang benar Jadi dari pemahaman kepada tindakan yang benar Bagaimana seharusnya gereja hidup Timotius perlu tahu ini Dan kalau sudah tahu Percaya maka kemudian ajar kepada jemaat di Ephesus Nah maka Paulus mengatakan kepada Timotius Ada 3 penggambaran tentang gereja Tuhan Yang pertama Gereja sebagai keluarga Allah Yang kedua Gereja sebagai jemaat Dari Allah yang hidup Atau di dalam terjemahan lain Gereja itu adalah Jemaat miliknya Allah Allah yang mana? Allah yang hidup Dan yang ketiga Jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Nah kita akan renungkan ini Satu demi satu Kiranya kita Tuhan pimpin Untuk melihat konsep gereja yang benar Dan kemudian Tahu menjalankan bagaimana Dan bukan hanya tahu Tapi benar-benar menjalankannya Sehingga menjadi gereja Yang Tuhan berkati Gereja yang Tuhan berkenan Nah yang pertama Gereja sebagai keluarga Allah Ini pertama Paulus memakai metafora keluarga Nah saudara-saudara sekalian Kalau bicara keluarga berarti Satu hal yang utama dalam keluarga itu adalah Keluarga bukan kita yang memilih Kita tidak pilih Untuk berada di dalam keluarga tertentu kan ya Kita sudah ada di dalam keluarga itu Kita terlahir dalam satu keluarga Jadi keluarga itu diberikan Bukan kita yang pilih Atau lebih tepatnya Keluarga itu dipilih oleh Tuhan Bukan kita yang memilih Nah saudara begitu juga Seharusnya kita melihat kehidupan gereja Jadi disini ada doktrin pilihan saudara Di dalam teologi reform Kita sangat memegang yang namanya Doktrin of election Doktrin pemilihan Allah Tetapi doktrin pemilihan Allah Bukan hanya untuk soteriologi Bukan hanya untuk keselamatan Tetapi juga untuk hidup bergereja Nah bagaimana mengaplikasikannya Di dalam hidup bergereja Di dalam hidup bergereja Kita mengaplikasikannya dengan memahami Bahwa saudara seiman kita Itu dipilih oleh Tuhan Kita tidak bisa pilih saudara seiman kita Saudara seiman kita itu diberikan oleh Tuhan Mereka dipilih oleh Tuhan Mereka dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan Kemudian disatukan di dalam Kristus Dan setelah itu Kristus dikirimkan Untuk mati berkorban Agar supaya umatnya tersebut boleh diselamatkan Nah maka saudara-saudara sekalian Saudara seiman kita Itu dipilih oleh Tuhan Tuhan yang Memberikan Menaruh Menempatkan mereka Bersama-sama dengan kita menjadi satu komunitas Yaitu komunitas keluarga Allah Maka saudara-saudara sekalian Kepada mereka lah kita harus berkomitmen Untuk melayani Untuk mengasihi mereka dengan kasih yang murni Kata Paulus Kepada Timotius Timotius Ajarlah jemaat untuk saling mengasihi Dengan kasih yang murni Kasih yang tulus ikhlas Kenapa? Karena mereka satu keluarga yang disatukan oleh Tuhan Nah saudara-saudara sekalian Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Orang-orang yang digabungkan oleh Tuhan dengan kita Itu memiliki berbagai kekurangan Kelebihan Dan keberdosaan tentunya saja Bahkan tadi kita membaca di dalam Surat Paulus kepada jemaat Korintus Dikatakan bahwa Tuhan itu memilih orang yang dianggap bodoh Orang yang dianggap hina Lemah Menurut pandangan dunia Tapi Tuhan pilih mereka Kenapa? Saudara-saudara sekalian Karena orang yang bijaksana Orang yang terhormat Orang yang kuat Itu tidak bisa memahami Injil Kristus Jadi orang-orang yang lemah Orang yang bodoh Orang yang hina Inilah yang Tuhan pakai Untuk bisa dipakai menjadi alat di tangan Tuhan Karena mereka memahami Salib adalah kekuatan dan hikmat Allah Loh kenapa bisa? Padahal mereka bodoh Lemah, hina Seperti saudara dan saya Kenapa bisa memahami Salib adalah kekuatan dan hikmat Allah? Karena Kita bisa memahami iman Oleh anugerah saja Karena roh Tuhan yang membukakan kita Sehingga kita bisa memahami Salib Kristus itu Dan percaya kepadanya Nah maka orang-orang yang Tuhan taruh di tengah kita Orang-orang yang lemah Yang bodoh Yang hina Seperti saudara dan saya Tetapi kepada mereka lah Tuhan Memberikan kasihnya Kepada mereka lah anak Allah mati Kepada mereka lah darah Kristus tercura Maka mari kita belajar Saudara-saudara sekalian Untuk mengasihi Yang Tuhan Kasihi Saudara-saudara sekalian Paulus mengatakan Kepada Timotius Di dalam jemaat Sebagai keluarga Allah Ada yang tua Ada yang muda Yang tua Harus dihormati Apalagi yang tua Dengan setia Melayani Tuhan Berjerilelah Memberitakan pengajaran yang benar Itu harus dihormati Dua kali lipat Tetapi bukan berarti Kalau tua Melayani Senior Maka Sengaja Sewenang-wenang Melakukan Apapun yang dia mau Kepada bawahannya Tentu tidak Dikatakan Yang tua Harus menegur Yang muda Dengan Kasih sebagai anak Yang muda Boleh tidak menegur Yang muda Yang tua Boleh Tetapi tegur Sebagai orang tua Sesama orang muda Bagaimana Saling tegur Sebagai saudara Karena kita adalah Keluarga Allah Ini gambaran yang pertama Saudara-saudara sekalian Jadi Tuhan Menuntut kita Untuk melihat saudara Seiman kita Sebagai keluarga Sebagai orang-orang Yang Tuhan Sudah tempatkan Di tengah-tengah kita Dan disitulah kita Mengasihi Dan berkomitmen Bagi mereka Tapi saudara-saudara sekalian Tuhan itu Bukan hanya Menuntut kita Melakukan hal ini Yaitu Mengasihi Saudara kita Seiman Tetapi Tuhan Tuhan sendiri Tidak Melakukan hal Yang demikian Tidak Saudara-saudara sekalian Yang kita lakukan Sebenarnya itu adalah Hal yang Kristus Sudah lakukan Juga terlebih dahulu Jadi Kristus sudah Memberikan contoh Kita Yang kemudian Mengikuti Modelnya Kristus Saudara Kalau kita lihat Di dalam surat Efesus Dikatakan Bapak Memilih Kita Kemudian Kita Disatukan Di dalam Kristus Berarti Bukan Kristus Yang pilih Kita Tentu saja Di dalam Kesepakatan Alat Tritunggal Yang kekal Ini Bapak Setuju Anak Setuju Roh Setuju Juga Dalam Pemilihan Tetapi Yang menjadi Penekanan Adalah Bapak Yang pilih Kita Kristus Terima Kristus Menerima Orang-orang Yang Bapak Pilih Tersebut Nah Kalau kita Lihat Misalkan Di dalam Injil Yohanes Khususnya Yohanes Pasal 17 Itu adalah Doa Yesus Sebelum Dia Naik Atas Kayu Salib Satu-satunya Doa Yang Tercatat Di dalam Kitab Injil Selain Doa Di Taman Getsemani Semua Injil Lainnya Matius Markus Lukas Yang Dicatat Doa Di Taman Getsemani Tetapi Di dalam Yohanes 17 Ini ada Doa Yang Tidak Ada Di bagian Injil Lain Apa Yang Yesus Doakan Di situ Yesus Berdoa Untuk Orang Orang Yang Katanya Bapak Berikan Kepadanya Siapa Mereka Pertama Murid Muridnya Jadi Yesus Mengatakan Ini adalah Umat Mu Umat Yang Engkau Berikan Kepadaku Berarti Siapa Yang Pilih Bapak Kristus Menerima Maka Saudara-saudara Sekalian Prinsipnya Sama Kristus Itu Tidak Memilih Siapa Yang Menjadi Orang-orang Yang Dia Selamatkan Bapak Yang Pilih Karena Bapak Sudah Pilih Kristus Berkorban Bagi Kita Karena Bapak Sudah Pilih Kita Kristus Mengasihi Kita Karena Bapak Sudah Pilih Kita Maka Yesus Katakan Di dalam Yohanes Pasal 17 Aku Dengan Giat Memberitakan Namamu Kepada Mereka Aku Dengan Giat Memberitakan Firman Aku Menjaga Mereka Di dalam Kesucian Aku Tidak Mau Mereka Binasa Maka Saudara-saudara Sekalian Inilah Sikap Yang Harus Kita Ikuti Inilah Model Hidup Kita Belajar Menjadi Seperti Kristus Kristus Berkorban Bagi Umat Tuhan Yang Bapak Berikan Kepadanya Kita Pun Belajar Jadi Seperti Kristus Kita Tidak Pilih Seperti Kristus Yang Tidak Pilih Yang Pilih Bapak Yang Berikan Bapak Yang Tempatkan Saudara Seiman Di Tengah Tengah Kita Itu Bapak Maka Kita Pun Harus Mengasihi Mereka Karena Kristus Mengasihi Kita Yang Diberikan Oleh Bapak Maka Saudara-saudara Sekalian Ini adalah Prinsip Yang Sangat Penting Di Dalam Kita Bergereja Mari Kita Berkomitmen Untuk Mengasihi Orang-orang Bagi Kita Maka Adalah Hal Yang Sangat Keliru Yang Sangat Salah Kalau Hanya Karena Urusan Satu Dua Hal Maka Kita Sangat Mudah Pindah Gereja Bahkan Urusannya Urusan Pribadi Lagi Bukan Urusan Bicara Doktrin Bicara Firman Bicara Kebenaran Tapi Kepentingan Pribadi Ego Pribadi Akhirnya Meninggalkan Gereja Dan Pindah Gereja Yang Lain Apalagi Kalau Di GRI Surabaya Kan Banyak Pilihan Mau Di Barat Timur Tengah Ada Semua Akhirnya Pindah Dan Kita Mulai Berpikir Gereja Kita Bertambah Banyak Tapi Bertambah Banyak Karena Yang Dari Tempat Lain Pindah Bukan Dari Orang Yang Belum Percaya Misalkan Kemudian Masuk Kedalam Gereja Kita Saudara Sekalian Adalah Hal Yang Sangat Keliru Yang Sangat Salah Kalau Kita Hanya Karena Urusan Urusan Pribadi Maka Kita Memilih Untuk Meninggalkan Orang Umat Tuhan Saudara Seiman Yang Tuhan Sudah Berikan Di Tengah Tengah Kita Kalau Berdemikian Kita Tidak Menjadi Seperti Kristus Kristus Mengatakan Yang Bapak Berikan Kepadaku Aku Tidak Mau Mereka Binasa Nah Ini Sikap Kita Saudara Orang Orang Yang Tuhan Berikan Di Sekitar Kita Saudara Kasihi Mereka Kasihi Mereka Dengan Kasih Allah Mari Kita Beritakan Firman Mari Kita Jaga Mari Kita Saling Menanggung Beban Seperti Kata Paulus Sehingga Mereka Boleh Bertumbuh Di Dalam Tuhan Inilah Gambaran Keluarga Allah Saudara Sekalian Maka Mari Kita Belajar Sekali Lagi Kalau Gereja Adalah Keluarga Allah Mari Kita Sadari Keluarga Bukan Kita Yang Pilih Natur Keluarga Itu Diberikan Tuhan Yang Berikan Bapak Berikan Bagi Kita Maka Mari Kita Belajar Mengasihi Mereka Seperti Kristus Mengasihi Kita Yang Diberikan Oleh Bapak Kepadanya Saudara Sekalian Masih Berkaitan Dengan Gereja Sebagai Keluarga Allah Maka Kalau Gereja Adalah Keluarga Allah Ini Sub Poin Berikutnya Berarti Kita Harus Hidup Di Dalam Pimpinan Tuhan Kita Harus Hidup Dalam Pimpinan Tuhan Dialah Kepala Keluarga Kita Dialah Bapak Kita Sebagaimana Di dalam Keluarga Yang Menjadi Pemimpin Adalah Pria Di dalam Surat Timotius Juga Paulus Mengatakan Pria Yang Memimpin Kenapa Pria Yang Tuhan Cipta Terlebih Dahulu Tetapi Bukan Berarti Kalau Pria Memimpin Maka Pria Sewenang Kalau Seperti Itu Jadinya Patriarkalisme Jadi Akhirnya Pria Yang Selalu Benar Kita Tidak Percaya Yang Itu Pria Menjadi Pemimpin Tetapi Pria Dipimpin Oleh Tuhan Juga Maka Kepala Keluarga Tuhan Kepala Gereja Tuhan Karena Gereja Adalah Keluarganya Allah Maka Maka Saudara Saudara Sekalian Namanya Keluarga Maka Kita Biasanya Ada Narasi Hidup Narasi Keluarga Misalkan Ambil Contoh Bahkan Seringkali Narasi Narasi Ini Pun Bisa Masuk Ke Gereja Misalkan Ada Orang Yang Bisa Mengatakan Kamu Harus Sukses Kenapa Supaya Keluarga Kita Dihormati Ini Kan Ada Narasi Keluarga Seperti Ini Kamu Harus Sukses Supaya Keluarga Kita Tidak Dipandang Sebelah Mata Kamu Harus Sukses Karena Yang Lain Tidak Sukses Tinggal Kamu Harapannya Jadi Mesti Sukses Kalau Enggak Nanti Sudah Habis Keluarga Kita Nanti Gereja Juga Bisa Mirip Seperti Itu Gereja Harus Berhasil Kenapa Supaya Orang Tidak Memandang Kita Rendah Hamba Tuhan Harus Berhasil Kenapa Supaya Yang Lain Tidak Menganggap Kita Kurang Lemah Dan Seterusnya Nah Sudara Sudara Sekalian Ini Narasi Narasi Yang Kacau Ini Narasi Narasi Yang Salah Narasi Narasi Yang Berdosa Ini Bukan Narasi Keluarga Allah Karena Bukan Dipimpin Oleh Tuhan Bukan Dipimpin Oleh Bapak Tapi Dipimpin Oleh Ego Sendiri Ini Narasi Babel Sudara Sudara Sekalian Babel Itu Membangun Menaranya Karena Ingin Cari Nama Mari Kita Bangun Babel Kenapa Karena Mau cari Nama Maksudnya Apa Mau cari Nama Supaya Kita Diingat Orang Supaya Kita Dihormati Dihargai Supaya Kita Bisa Lestari Di Dalam Sejarah Nama Kita Sudara Itu Narasi Babel Akhirnya Ujungnya Tuhan Hancurkan Karena Itu Bukan Narasi Yang Benar Tapi Narasi Yang Benar Itu Narasi Abraham Kenapa Karena Abraham Mau Tunduk Untuk Melakukan Kehendak Allah Maka Sudara Sekalian Kalau Kita Adalah Keluarga Allah Kalau Pimpinan Kita Adalah Bapak Kita Allah Bapak Maka Berarti Narasi Hidup Kita Adalah Narasi Kerajaan Allah Bukan Narasi Dunia Bukan Narasi Kerajaan Diri Bukan Narasi Yang Berdasarkan Suku Ras Ekonomi Sosial Bukan Tetapi Narasi Yang Berdasarkan Kerajaan Allah Apa Maksudnya Itu Maksudnya Adalah Narasi Hidup Yang Berjuang Untuk Melakukan Kehendak Allah Saudara Kita Mungkin Ingat Ketika Yesus Satu Kali Dikatakan Oleh Murid-muridnya Guru Guru Ayo Saudara Saudaramu Menunggu Engkau Di luar Ibumu Juga Menunggu Engkau Di luar Maka Apa Kata Yesus Saudaraku Adalah Mereka Yang Melakukan Kehendak Allah Ibuku Adalah Juga Mereka Yang Melakukan Kehendak Allah Maka Kalau Kita Adalah Anggota Keluarga Allah Ini Narasi Hidup Kita Narasi Melaksanakan Kehendak Allah Narasi Menggenapi Kerajaan Allah Bukan Narasi Membangun Kerajaan Dunia Saudara Saudara Sekalian Pertanyaannya Adalah Selama Ini Narasi Hidup Apa Selama Ini Narasi Keluarga Apa Selama Ini Narasi Gereja Yang Kita Hidup Ini Apa Atau Ada Yang Mengatakan Saya Nggak Ada Itu Juga Salah Bukan Berarti Kalau Tidak Ada Narasi Apa Itu Benar Itu Salah Narasi Kita Adalah Narasi Kerajaan Allah Menggenapi Apa Yang Menjadi Kehendak Tuhan Kenapa Karena Kita Anggota Keluarga Allah Karena Kita Anak Anak Allah Karena Kita Saudara Saudaranya Kristus Yang Harus Menggenapi Kehendak Bapak Saudara Kita Dipanggil Untuk Mengikuti Kristus Sang Saudara Sulung Itu Jadi Di dalam Keluarga Ada Bapak Siapa Ya Allah Bapak Ini Pemimpin Kita Kemudian Kita Adalah Anak-anak Adopsinya Yang Diadopsi oleh Kristus Sang Anak Sulungnya Kalau Kalau Yang Tanya Ibunya Siapa Kalau Di Dalam Cerita Keselamatan Roh Kudus Yang Melahir Barukan Kita Maka Roh Kudus Seperti Ibu Yang Dimana Kita Dilahir Barukan Dari Rahim Roh Kudus Tapi Kita Tidak Bahas Itu Yang Kita Mau Bahas Adalah Kita Anak-anak Allah Anak-anak Adopsi Maka Kristus Itu Adalah Saudara Sulung Kita Paulus Katakan Dia Adalah Yang Duluan Lahir Karena Dia Yang Pertama Bangkit Dari Antara Orang Mati Sehingga Kita Pun Bisa Nanti Bangkit Maka Dia Adalah Saudara Sulung Kita Sang Saudara Sulung Kita Sudah Terlebih Dahulu Menggenapi Narasi Kerajaan Allah Dia Sudah Terlebih Dahulu Menggenapi Kehendak Allah Dialah Yang Dikatakan Mati Di Atas Kayu Salib Dan Taat Sampai Mati Di Atas Kayu Salib Jadi Saudara Saudara Sekalian Narasi Kerajaan Allah Itu Berkaitan Dengan Narasi Ketaatan Berkaitan Dengan Narasi Pikul Salib Karena Yesus Taat Sampai Mati Di Atas Kayu Salib Maka Saudara Saudara Sekalian Tidak Mungkin Kita Akan Menggenapi Narasi Kehendak Allah Kalau Kita Tidak Rela Untuk Memikul Salib Dan Menyangkal Diri Makin Kita Pikul Salib Makin Kita Sangkal Diri Maka Kita Berarti Makin Menjalankan Kehendak Allah Kecuali Kita Sengaja Sengaja Mau Sengsara Nah Itu Namanya Asketisme Itu Jelas Bukan Menggenapi Kehendak Allah Tetapi Kalau Kita Mau Setia Ikut Tuhan Setia Menjalankan Kehendak Allah Pasti Pikul Salib Itu Dengan Porsinya Kita Masing-masing Itu Tidak Dapat Dihindari Itu Inevitable Tidak Dapat Dihindari Surah Saudara Sekalian Paulus Menuliskan Nanti Di 2 Timotius Dia Mengajak Timotius Untuk Ikut Menderita Maka Diberikan 3 Gambaran Baru Lagi Yaitu Menjadi Prajurit Menjadi Apalagi Petani Dan Menjadi Olahragawan Nah Apa yang Menjadikan 3 hal ini Sama Status 3 Profesi Ini Sama Yaitu Sama-sama Berjuang Sama-sama Menderita Sama-sama Pikul Salib Dengan Konteksnya Masing-masing Olahragawan Harus Latihan Dengan Keras Sebelum Dia menghadapi Pertandingan Yang sesungguhnya Petani Harus Kerja Keras Sebelum Nanti Dia mendapatkan Hasilnya Dan Dia akan Sangat Bersuka Dan Sangat Puas Tentara Prajurit Dia harus Siap Sedia Siap Perang Di dalam Segala Keadaan Tunduk Kepada Komandannya Maka Yang utama Dari Tiga Status Ini Adalah Sama-sama Berjuang Memikul Salib Sama-sama Sangkal Diri Saudara Inilah Narasi Hidup Kita Inilah Narasi Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Allah Maka Kalau Orang Mau Tanya Panggilanku Apa Ada Yang Mungkin Mencari Panggilan Tuhan Maka Saudara Prinsip Yang Paling Utama Sekali Lagi Makin Kita Sangkal Diri Pikul Salib Makin Kita Dekat Dengan Menjalankan Kehendak Allah Sebaliknya Makin Kita Nyaman Makin Kita Enak Berarti Kita Makin Jauh Dari Kehendak Allah Terus Saudara Sekalian Kalau Kita Aplikasikan Kepada Gereja Gereja Yang Terus Bergumul Gereja Yang Mungkin Ditentang Orang Gereja Yang Mungkin Menderita Sampai Disiksa Ini Gereja Yang Setia Menjalankan Kehendak Allah Sebaliknya Gereja Yang Nyaman Tidak Ada Kesulitan Tidak Ada Perjuangan Lagi Ini Gereja Yang Justru Sudah Mati Saudara Sekalian Ada Satu Penulis Pernah Mengatakan Saya Lupa Ini Harusnya Seorang Teolog Yang Cukup Terkenal Dia Mengatakan Seperti Ini Saudara Kalau Di Dalam Perang Terus Kemudian Kita Sudah Tidak Perang Berhenti Perang Berarti Kemungkinannya Apa Pertama Musuh Sudah Kalah Atau Kemungkinan Kedua Kita Yang Sudah Kalah Jadi Saudara Sekalian Kalau Kita Tidak Perang Kalau Gereja Sudah Tidak Perang Itu Pasti Gereja Yang Sudah Mati Oh Kenapa Bukan Musuh Yang Mati Karena Musuh Tidak Akan Pernah Mati Sebelum Kristus Datang Kedua Kali Iblis Akan Terus Kerja Nanti Akan Benar Benar Habis Total Waktu Yesus Datang Kali Kedua Tapi Sebelum Itu Terjadi Peperangan Terus Ada Maka Kalau Kita Sebagai Gereja Sudah Tidak Berjeri Lelah Sudah Tidak Berjuang Sudah Tidak Berperang Ini Gereja Yang Mati Saudara Tapi Gereja Yang Terus Mau Berbagian Dalam Kerajaan Allah Gereja Yang Mau Terus Perang Gereja Yang Terus Berjeri Lelah Gereja Yang Mau Pikul Salib Ini Gereja Yang Hidup Dan Bahkan Nanti Dikatakan Akan Menerima Kemuliaan Dari Tuhan Di Dalam Surat Roma Paulus Mengatakan Kalau Engkau Anak Allah Maka Engkau Akan Mendapatkan Warisan Warisan Kemuliaan Allah Seperti Yang Nanti Kristus Akan Terima Nah Kristus Kan Juga Adalah Anak Allah Yang Sejati Kita Anak Adopsi Dari Kristus Maka Kita Juga Akan Menerima Kemuliaan Seperti Yang Kristus Terima Tetapi Ingat Kristus Terimanya Karena Dia Menderita Terlebih Dahulu Engkau Akan Terima Kemuliaan Nantinya Engkau Pun Harus Melalui Penderitaan Dan Pikul Salib Maka Saudara Saudara Sekalian Inilah Narasi Hidup Kita Sekali Lagi Mari Kita Perhatikan Bagaimana Kita Hidup Sebagai Pribadi Lepas Pribadi Sebagai Keluarga Sebagai Gereja Tuhan Ingat Kita Adalah Anggota Keluarga Allah Ini Yang Pertama Kedua Saudara Saudara Sekalian Paulus Mengatakan Gereja Itu Adalah Jemaat Dari Allah Yang Hidup Nah Yang Kedua Ini Gambaran Bait Allah Kalau Tadi Gambaran Keluarga Ini Sekarang Gambaran Bait Allah Maka Yang Akan Ditekankan Nantinya Ini Bicara Kehadiran Allah Karena Inti Dari Bait Allah Yaitu Allah Hadir Disitu Nah Saudara Sekalian Disini Dikatakan Bahwa Kita Adalah Jemaat Jemaat Itu Bahasa Yunaninya Eklesia Kita Sudah Sering Mendengarkan Hal Ini Eklesia Yaitu Mereka Yang Dipanggil Keluar Gereja Saudara-saudara Sekalian Itu adalah Orang-orang Yang dipanggil Keluar Oleh Tuhan Sendiri Melalui Pekabaran Injil Melalui Karya Roh Kudus Yang Melahir Barukan Kita Dikeluarkan Dari Apa Dikeluarkan Dari Dunia Dikeluarkan Dari Dosa Dikeluarkan Dari Kegelapan Dikeluarkan Dari Kematian Menuju Kepada Hidup Dan Terang Yang Suci Ini Gereja Saudara-saudara Sekalian Maka Kalau kita Dipanggil Keluar Dari Dunia Itu Berarti Kita Hidup Harus Berbeda Dengan Dunia Meskipun Kita Masih Ada Di Dalam Dunia Jadi Kita Dipanggil Keluar Dari Dunia Dunia Yang Apa Dunia Yang Berdosa Dunia Yang Gelap Dunia Yang Tidak Suci Kita Dipanggil Keluar Dunia Ini Tetapi Kita Tidak Hidup Seperti Orang Dunia Yesus Katakan You Are In The World But Not Of The World Tetap Dalam Dunia Belum Diangkat Oleh Tuhan Belum Dipanggil Oleh Tuhan Tetapi Engkau Harus Hidup Berbeda Dengan Dunia Ini Gereja Saudara Gereja Adalah Jemaat Yang Dipanggil Keluar Oleh Allah Sendiri Sehingga Engkau Harus Hidup Berbeda Hidup Berbeda Dengan Dunia Nah Sekarang Pertanyaannya Bagaimana Maksudnya Itu Hidup Berbeda Dengan Dunia Maksudnya Ialah Saudara Saudara Sekalian Kita Harus Menyatakan Bahwa Allah Itu Hidup Dan Dia Hidup Di Dalam Kita Kenapa Karena Kita Ini Milik Dari Allah Yang Hidup Saudara Saudara Sekalian Sekali Lagi Yang Kedua Disini Dikatakan Gereja Adalah Jemaat Dari Allah Yang Hidup Maksudnya Itu Adalah Gereja Adalah Milik Dari Allah Yang Hidup Dia Dimiliki Oleh Allah Allah Yang Mana Allah Yang Hidup Berarti Dia Adalah Allah Memiliki Hidupnya Berarti Allah Itu Hidup Di Dalam Dia Maka Hidup Kita Akan Beda Dengan Dunia Kalau Kita Nyatakan Bahwa Memang Allah Itu Hidup Di Dalam Kita Inilah Hidup Yang Berbeda Dengan Dunia Saudara Saudara Sekalian Makanya Paulus Mengatakan Bukan Lagi Aku Yang Hidup Tetapi Kristus Yang Hidup Di Dalam Aku Paulus Sadar Dia Dimiliki Oleh Allah Yang Hidup Hidupnya Bukan Milik Dia Lagi Hidupnya Milik Allah Yang Hidup Maka Allah Yang Hidup Itu Harusnya Bertakta Hidup Menguasai Diriku Sehingga Hidupku Berbeda Dengan Dunia Ini Gereja Saudara Saudara Sekalian Kita Menjadi Baid Alanya Kristus Kristus Tinggal Di Dalam Kita Kristus Nyata Di Dalam Kita Maka Sekali Lagi Saudara Saudara Sekalian Kalau Kita Menyadari Bahwa Kita Adalah Milik Sekali Lagi Gereja Adalah Milik Dari Allah Yang Hidup Berarti Hidup Kita Harus Dikuasai Oleh Allah Oleh Kristus Hidup Kita Harus Menjadi Baid Allah Bukan Hidup Pribadi Tapi Gereja Ini Harus Sungguh Menjadi Baid Allah Di Dalam Gereja Ini Harus Benar Nyata Tuhan Itu Hidup Saudara Saudara Sekalian Pertanyaannya Konkretnya Apa Bagaimana Secara Konkret Kita Bisa Melihat Bahwa Allah Itu Hidup Di Dalam Kita Allah Itu Memiliki Kita Allah Itu Bertakta Di Dalam Kita Dan Di Dalam Gereja Kita Pertama Saudara Saudara Sekalian Jika Kristus Hidup Di Dalam Kita Berarti Dosa Tidak Lagi Berkuasa Atas Kita Kalau Kristus Itu Hidup Di Dalam Kita Maka Dosa Terusir Dosa Tidak Punya Tempat Lagi Dosa Tidak Berkuasa Lagi Atas Kita Ingat Kita Sudah Dipanggil Keluar Bukan Dari Dosa Dan Kegelapan Supaya Kita Bisa Hidup Di Dalam Kesucian Ya Tentu Saja Saudara Saudara Sekalian Mungkin Di Dalam Pikiran Saudara Berpikir Bukankah Kita Masih Bisa Berdosa Karena Kita Memang Belum Sempurna Kita Masih Ada Di Dalam Proses Pengudusan Betul Memang Tetapi Jangan Mau Kalah Terhadap Dosa Justru Engkau Harus Kalahkan Dosa Kata Paulus Dengan Kuasa Ruh Kudus Karena Engkau Tidak Bisa Kalahkan Dosa Tanpa Kuasa Ruh Kudus Jadi Apakah Bisa Mengalahkan Dosa Bisa Sanggup Kenapa Karena Ada Roh Tidak Berkuasa Lagi Saudara Saudara Sekalian Ya Tentu Saja Kita Masih Bisa Berdosa Tapi Kalau Dosa Sudah Tidak Berkuasa Lagi Kita Tidak Akan Menikmati Dosa Saudara Saudara Sekalian Melainkan Benci Dosa Dan Cinta Hidup Suci Ya Tentu Saja Kita Masih Bisa Berdosa Tapi Kita Tidak Mau Tinggal Di Dalamnya Melainkan Mau Cepat Keluar Mau Cepat Cepat Berbalik Ara Tinggalkan Dosa Dan Ikut Kristus Ini Adalah Jemaat Dari Allah Yang Hidup Ini Adalah Gambaran Dari Gereja Yang Dimiliki Oleh Allah Yang Hidup Yang Dimana Allah Itu Bertakta Di Dalam Dia Allah Memiliki Hidupnya Allah Berkuasa Di Dalam Hidupnya Pertama Tama Dosa Tidak Lagi Berkuasa Maka Kalau Kita Mau Aplikasikan Kepada Gereja Saudara-saudara Sekalian Gereja Yang Benar-benar Menyatakan Bahwa Allah Itu Hidup Di Dalam Dia Itu Adalah Gereja Yang Setia Menyuarakan Berita Pertobatan Setia Menyuarakan Pengampunan Dosa Setia Menegur Dosa Setia Membawa Orang Untuk Supaya Tunduk Kepada Kristus Dan Firmannya Supaya Mereka Bisa Hidup Di Dalam Kesucian Ini Gereja Yang Benar-benar Sadar Bahwa Allah Bertakta Di Dalamnya Paulus Mengatakan Kepada Timotius Timotius Sekarang Engkau Menjadi Gembala Bagi Jemaat Di Efesus Maka Kalau Ada Orang Yang Berdosa Engkau Harus Tegur Jangan Biarkan Dosa Berkuasa Gereja Harus Kejar Kesucian Gereja Harus Kejar Keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran Kelembutan Intinya Gereja Harus Mengejar Buah-buah Roh Bukan Membiarkan Kedagingan Itu Yang Muncul Surah Saudara Sekalian Kalau Engkau Berada Di Dalam Gereja Yang Seperti Ini Gereja Yang Mengusahakan Buah Roh Supaya Bisa Bertumbuh Lebat Maka Saudara Saudara Sekalian Engkau Harus Berjuang Bersama Di Dalam Gereja Yang Seperti Ini Engkau Jangan Mengabaikan Gereja Yang Demikian Karena Ini Adalah Gereja Yang Dimana Allah Itu Benar-benar Hidup Tapi Sebaliknya Saudara Kalau Engkau Berada Di Gereja Yang Tidak Lagi Bicara Kesucian Tidak Lagi Bicara Pertobatan Tidak Tidak Lagi Menuntut Orang Untuk Hidup Di Dalam Kebenaran Maka Tinggalkan Gereja Itu Karena Disitu Tidak Ada Lagi Allah And That Is Not Church At All Kalau Allah Sudah Tidak Ada Disitu Itu Sudah Bukan Temple At All Karena The Nature Of Being A Temple Adalah Kristus Hadir Disitu Tapi Kalau Sudah Tidak Ada Teguran Terhadap Dosa Tidak Ada Tuntutan Untuk Hidup Di Maka Itu Sudah Bukan Gereja Sama Sekali Tapi Surah Sudara Sekalian Kalau Engkau Berada Dalam Gereja Yang Masih Setia Menyuarakan Kebenaran Mari Berjuang Mari Jangan Datang Ke Gereja Hanya Sekedar Hari Minggu Hanya Sekedar Untuk Menggenapi Tuntutan Jangan Sekedar Hanya Untuk Menghapus Guilty Feeling Kalau Tidak Ke Gereja Sepertinya Perasaan Ada Yang Bersalah Tapi Mari Berjuang Bersama Mari Layani Tuhan Bersama Mari Layani Jemaat Mari Layani Umat Tuhan Yang Ada Di Kota Ini Mari Bangun Kerajaan Allah Ingat Narasi Hidup Kita Narasi Membangun Kerajaan Allah Doakan Saudara Saudara Sekalian Kiranya Gereja Di Tempat Ini Menjadi Gereja Yang Terus Mengejar Hidup Suci Terus Memberitakan Anugrah Pengampunan Dari Tuhan Terus Membawa Orang Kepada Pertobatan Yang Sejati Sehingga Gereja Ini Makin Berkenan Kepada Tuhan Dan Gereja Ini Makin Menyatakan Bahwa Memang Benar Kami Adalah Milik Dari Allah Yang Hidup Kami Adalah Jemaat Dari Allah Yang Hidup Kedua Saudara-saudara Sekalian Berkaitan Dengan Poin Tentang Gereja Sebagai Jemaat Dari Allah Yang Hidup Jika Lo Yang Pertama Tadi Kalau Kristus Bertakta Berarti Dosa Tersingkirkan Yang Kedua Kalau Kristus Bertakta Berarti Hidup Akan Penuh Dengan Pengharapan Hidup Akan Penuh Dengan Pengharapan Gereja Akan Penuh Dengan Pengharapan Saudara-saudara Sekalian Mari kita Baca Bersama 1 Timotius 4 Ayat Yang Ke 10 Saya Ingin Kita Melihat Ayat Yang Secara Eksplisit Berkaitan Tentang Hal Ini Mari kita Baca Bersama 1 Timotius 4 Ayat Yang Ke 10 Mari kita Baca Bersama 1 2 Ya Itulah Sebabnya Kita Berjeripaya Dan Berjuang Karena Kita Menaruh Pengharapan Kita Kepada Allah Yang Hidup Juru Selamat Semua Manusia Terutama Mereka Yang Percaya Saudara-saudara Sekalian Gereja Yang Menjadi Milik Dari Allah Yang Hidup Bukti Keduanya Adalah Dia Penuh Dengan Pengharapan Bukti Pertama Dosa Tersingkirkan Bukti Kedua Dia Penuh Dengan Pengharapan Paulus Katakan Disini Kalau Engkau Percaya Allah Kita Adalah Yang Hidup Juru Selamat Semua Manusia Terutama Mereka Yang Percaya Maka Engkau Akan Hidup Dengan Penuh Pengharapan Pertanyaannya Pengharapan Apa Sekali Lagi Dunia Bisa Punya Pengharapan Pengharapan Seperti Tadi Pengharapan Sukses Pengharapan Nama Dikenal Pengharapan Nama Boleh Dihormati Pengharapan Kaya Pengharapan Untuk Hidup Bisa Di dalam Kenyamanan Dan Kemewahan Itu Pengharapan Dunia Tapi itu Pengharapan Yang Berdosa Pengharapan Yang Benar Adalah Pengharapan Hadirnya Kerajaan Allah Pengharapan Munculnya Lebih Banyak Orang Yang Percaya Kepada Kristus Sebagai Satu-satunya Pengantara Pengharapan Bahwa Firman Itu Makin Diterapkan Makin Berkuasa Di dalam Segala Aspek Kehidupan Ini Saudara Pengharapan Kita Ini Adalah Pengharapan Dari Gereja Yang Hidup Gereja Yang Dimiliki Oleh Allah Yang Hidup Saudara Sekalian Gereja Yang Memiliki Pengharapan Seperti Ini Dia Adalah Gereja Yang Masih Berdoa Orang Berdoa Karena Punya Pengharapan Orang Berdoa Dengan Gigih Dengan Tekun Dengan Keyakinan Dengan Iman Karena Ada Pengharapan Yang Bahaya Saudara-saudara Sekalian Kalau Gereja Kita Sudah Tidak Lagi Berdoa Atau Kalau Berdoa Sudah Tidak Ada Iman Dan Pengharapan Ini Ini Berarti Gereja Yang Sudah Mati Gereja Yang Masih Punya Pengharapan Saudara-saudara Sekalian Dia Akan Bekerja Keras Dia Akan Berjeripaya Dia Akan Berjuang Disini Paulus Katakan Di bagian Yang Tadi Kita Baca Itulah Sebabnya Kita Berjeripaya Dan Berjuang Kenapa Karena Kita Punya Pengharapan Orang Kalau Sudah Putus Asa Tidak Lagi Berjeripaya Dan Berjuang Bukan Orang Kalau Sudah Tidak Ada Pengharapan Sudah Tidak Ada Lagi Energi Semangat Di Dalam Hidupnya Tapi Saudara-saudara Sekalian Kita Punya Pengharapan Bukan Karena Di Dalam Kekuatan Kita Tetapi Di Dalam Allah Yang Hidup Allah Yang Berkuasa Allah Yang Sanggup Menggenapkan Janjinya Di Dalam Menggenapi Kerajaannya Kita Berharap Kepadanya Maka Saudara-saudara Sekalian Mari Kita Menjadi Gereja Yang Berharap Jangan Menjadi Gereja Yang Sudah Tidak Lagi Berharap Gereja Yang Sudah Tidak Berharap Tidak Lagi Berdoa Gereja Yang Sudah Tidak Lagi Berharap Tidak Lagi Bekerja Berjeripaya Gereja Yang Sudah Tidak Berharap Gereja Yang Hanya Melaksanakan Hal-hal Secara Formalitas Saja Tidak Ada Lagi Api Yang Membara Maka Ini Gereja Yang Mati Sudah Sudah Sekalian Sudah Gereja Bisa Seperti Ini Seperti Ini Maksudnya Menjadi Gereja Yang Mati Mungkin Dua Hal Pertama Memang Dari Awal Bukan Gereja Banyak Gereja Pake Nama Gereja Tapi Bukan Gereja Sebenarnya Atau Yang Kedua Memang Gereja Yang Sejati Hanya Masalahnya Saat Ini Dia Sudah Lupa Identitasnya Lupa Identitasnya Akhirnya Apinya Mulai Padam Akhirnya Tidak Lagi Membara Hatinya Dengan Kasih Yang Dari Tuhan Saudara Kalau Kita Ada Di Dalam Keadaan Yang Seperti Ini Mari Kita Minta Ruh Kudus Untuk Lighten Kita Kembali Untuk Membakar Lagi Api Pelayanan Kita Membakar Lagi Hati Kita Saudara Ruh Kudus Itu Digambarkan Seperti Angin Dan Kita Perlu Angin Supaya Api Terus Berkobar Bukan Maka Saudara Sekalian Ruh Kudus Itu Seperti Angin Yang Akan Membuat Api Cinta Kasih Dalam Hati Kita Itu Bisa Terus Berkobar Api Pengharapan Itu Bisa Terus Membarat Maka 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 Mari Kita Minta Kuasa Ruh Kudus Untuk Bekerja Di Hati Kita Supaya Kita Tidak Lagi Apatis Tidak Hilang Harapan Tidak Putus Asa Tetapi Bisa Berjeripaya Bisa Berjuang Bisa Punya Energi Dalam Melaksanakan Pekerjaan Tuhan Ini Yang Kedua Saudara Saudara Sekalian Gereja Adalah Jemaat Allah Yang Hidup Ketiga Gereja Itu Adalah Pilar Gereja Itu Adalah Tiang Penopang Dan Dasar Kebenaran Jadi Tadi Pertama Metafora Keluarga Kedua Metafora Tempel Baid Allah Ketiga Metafora Bangunan Bangunan Yang Mirip Seperti Tempel Tempel Juga Bangunan Tetapi Penekanannya Kalau Metafora Yang Kedua Tadi Adalah Pada Kehadiran Allah Kristus Bertakta Sehingga Dosa Pergi Pengharapan Muncul Tetapi Yang Ketiga Ini Bicara Tentang Struktur Bangunan Khususnya Tentang Tiang Penopang Dan Dasar Kebenaran Jadi Ini Adalah Bangunan Kebenaran Ini Adalah The Building Of Truth Bangunan Kebenaran Nah Maka Dikatakan Disini Gereja Itu Tiang Penopang Dan Dasar Kebenaran Pertama Tama Saudara-saudara Sekalian Dasar Disini Sebenarnya Agak Kurang Tepat Karena Kalau Dasar Yang kita Pahami Secara Umum Berarti Fondasi Alas Nah 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 Kita Nyanyi Lagu Di Atas Satu Alas Siapa Alasnya Kristus Jadi Sebenarnya Dasar Yang disini Bukan Fondasi Dan Saya Sudah Cek Juga Dalam Bahasa Asli Ini Bukan Temelios Kalau Temelios Itu Bicara Fondasi Fondasi Kebenaran Kristus Tetapi Disini Maksudnya Itu Dasar Seperti Penopang Sebenarnya Jadi Ini Ada Dua Kata Yang Diulang Artinya Sama Hanya Untuk Memberi Penegasan Yaitu Pilar 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 Juga Penopang Dan Penopang Lagi Itulah Gereja Intinya Gereja Itu Tiang Penopang Kebenaran Gereja Bukan Fondasi Kebenaran Gereja Bukan Sumber Kebenaran Gereja Bukan Pencipta Kebenaran Bukan Yang Menjadi Sumber Yang Menjadi Fondasi Itu Adalah Kristus Kemudian Kristus Pakai Para Rasul Untuk Membangun Bangunan Kebenaran Itu Makanya Paulus Mengatakan Aku Adalah The Master Builder Ahli Di Dalam Membangun Aku Sudah Membangun Di Atas Dasar Fondasi Yaitu Yesus Kristus Nah Sekarang Setelah Sudah Bangun Perlu Ada Tiang Supaya Bangunan Ini Tidak Goyang Supaya Bangunan Ini Tidak Miring Atau Bahkan Ambruk Bangunan Ini Bisa Tetap Tegak Berdiri Maka Saudara-saudara Sekalian Gereja Itu Adalah Tiang-tiang Penopang Bangunan Kebenaran Inilah Inilah Gereja Bagaimana Kita Menegakkan Kebenaran Kalau Kita Tiang Maka Tugas Kita Adalah Tegakkan Bangunan Itu Supaya Tetap Kokoh Tidak Goyang Tidak Bergoncang Tetap Kokoh Di Tengah Berbagai Tekanan Terpaan Badai Dunia Tetap Kokoh Tuhan Panggil Kita Untuk Menjadi Penopang Kebenaran Tapi Surah Saudara Sekalian Jangan GR Karena Kekuatan Kita Untuk Menopang Kebenaran Bukan Dari Diri Kita Kekuatan Kita Dari Tuhan Tuhan Yang Memberikan Kepada Kita Kekuatan Sehingga Kita Bisa Menopang Kebenaran Itu Sehingga Kita Bisa Menegakkan Kebenaran Itu Supaya Bisa Tetap Terlihat Kokoh Dan Nama Tuhan Tetap Ditinggikan Maka Surah Saudara Sekalian Apa Yang Tidak Ada Cara Yang Lain Sudah Saudara Sekalian Selain Beritakan Kebenaran Itu Pertahankan Kebenaran Itu Berperang Baginya Inilah Cara Kita Menegakkan Kebenaran Maka Kenapa Kita Terus Berjuang Untuk Beritakan Injil Ada KKR Regional Ada NRITC Ada BCN Ada SPIC Semua Ini Tujuannya Untuk Tegakkan Kebenaran Itu Supaya Orang Bisa Bernaung Di Dalam Supaya Orang Bisa Mendapatkan Perlindungan Supaya Orang Bisa Mendapatkan Keamanan Karena Mereka Ada Di Dalam Bangunan Kebenaran Yang Kokoh Sekali Lagi Tuhan Pakai Gereja Untuk Menopangnya Tuhan Tidak Pakai Malaikat Untuk Menopangnya Tuhan Pakai Gereja Siapa Gereja Itu Kita Yang Bodoh Yang Lemah Yang Hina Ini Itu Yang Tuhan Pakai Tetapi Diberikan Kuasa Oleh Tuhan Diberikan Kuasa Sehingga Paulus Mengatakan Di dalam Satu Korintus Tadi Yang Bodoh Yang Lemah Yang Hina Itu Lebih Mulia Lebih Kuat Lebih Bijaksana Dibandingkan Dengan Dunia Kok Bisa Karena Ada Kuasa Allah Ada Penyertaan Tuhan Ada Kuasa Rokudus Yang Menyertai Sehingga Saudara-saudara Sekalian Kalau Kita Bisa Berhasil Menopang Kebenaran Itu Maka Kemuliaan Itu Bukan Kepada Kita Kemuliaan Itu Kepada Tuhan Karena Kuasa Untuk Bisa Menopang Itu Dari Tuhan Maka Solideo Gloria Bukan Kemuliaan Bagi Manusia Saudara-saudara Sekalian Di dalam Sejarah Kekristenan Kalau Kita Melihat Sejarah Gereja Maka Kita Akan Menjumpai Ada Saat-saat Dimana Kebenaran Itu Sepertinya Miring Bahkan Hampir Hampir Ambruk Bangunan Kebenaran Itu Tapi Di saat-saat Seperti itu Saudara-saudara Sekalian Tuhan Bangkitkan Orang-orang Seperti Martin Luther John Calvin John Knox Para kaum Puritans George Whitfield John Wesley Jonathan Edwards John Soong Billy Graham Sampai Di zaman Kita Tuhan Bangkitkan Pendeta Stephen Tong Untuk Apa? Menegakkan Kebenaran Mereka The Guardians Of Truth Mereka Adalah Para Penjaga Kebenaran Surah Saudara Sekalian Siapa Lagi Yang Tuhan Panggil Untuk Menjadi Penjaga Penjaga Kebenaran Di zaman Ini Itulah Para Pemuda Remaja Anak-anak Yang kita Layani Saat Ini Mungkin Dari mereka Ada yang Tuhan Akan Pakai Untuk Menjadi Penopang Kebenaran Di saat-saat Tekanan Ancaman Badai Terhadap Kebenaran Itu Makin Besar Apalagi Di zaman Kita Tidak Lagi Bicara Truth Tetapi Post Truth Bukan Lagi Kebenaran Tetapi Masa Dimana Kebenaran Sudah Relatif Sudah Post Truth Tidak Lagi Bicara Kebenaran 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 Yang Di masing-masing Pribadi Bisa Memilikinya Di saat-saat Seperti inilah Kita butuh Para penegak Kebenaran Namun Surah Saudara Sekalian Yang menarik Adalah Setelah Tuhan Munculkan Para Spiritual Giants Itu Setelah Tuhan Munculkan Orang-orang Besar Yang berjuang Untuk Menegakkan Kebenaran Itu Tuhan Selalu Munculkan Gereja Setelahnya Gereja Oleh karena itu Saudara-saudara Sekalian Paulus Tidak Mengatakan Kepada Timotius Timotius Engkau Sendiri Adalah Tiang Penopang Kebenaran Bukan Atau Paulus Tidak Mengatakan Timotius Engkau Harus Belajar Daripadaku Karena Akulah Penopang Kebenaran Itu Bukan Tetapi Gereja Gereja Itulah Penopang Kebenaran Seluruh Umat Tuhan Itulah Penopang Kebenaran Berarti Mulai Dari Hambat Tuhan Penetua Diaken Ayah Ibu Di dalam Rumah Tangga Pebisnis Guru Politisi Petani Penegak Hukum Nelayan Apapun Status Mereka Selama Cinta Tuhan Selama Berjuang Bagi Kerajaan Allah Mereka Para Penegak Kebenaran Seluruh Sudara Sekalian Jangan Biarkan Bangunan Kebenaran Itu Runtuh Di dalam Gereja Jangan Biarkan Bangunan Kebenaran Itu Runtuh Di dalam Keluargamu Jangan Biarkan Bangunan Kebenaran Itu Ambruk Di dalam Pendidikan Pengadilan Politik Marketplace Jangan Biarkan Tetapi Engkau Harus Berjuang Supaya Bangunan Kebenaran Itu Tetap Berdiri Tokokoh Ini Adalah Tugas Mulia Yang Tuhan Percayakan Kepada Saudara Dan Saya Saudara Saudara Sekalian Kebenaran Harus Ditegakkan Yesus Katakan Kebenaran Itu Harus Jadi Terang Dan Terang Tidak Pernah Disimpan Di Dalam Gantang Tapi Terang Ditaruh Di Atas Kaki Dian Supaya Semua Dalam Ruangan Itu Bisa Mendapatkan Cahaya Terang 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 Itu Seperti Kota Yang Ada Di Atas Gunung City On A Hill Itulah Terang Maka Saudara Sekalian Terang Harus Terlihat Kebenaran Harus Terlihat Kebenaran Tidak Bisa Kita Sembunyikan Celakalah Gereja Yang Menyembunyikan Kebenaran Siapa Gereja Yang Menyembunyikan Kebenaran Gereja Yang Tidak Berani Memberitakan Injil Itu Gereja Yang Menyembunyikan Kebenaran Mari Jadi Gereja Yang Berani Dengan Kuasa Dari Tuhan Untuk Memproklamirkan Kebenaran Dari Tuhan Seperti Yesus Katakan Ketika Dia Datang Aku Membawa Kepadamu Good News Kabar Baik Inilah Kebenaran 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 Harus Terlihat Gereja Bisa saja Tetap Tersembunyi Tetapi Kebenaran Harus Disingkapkan Kita Harusnya Tersembunyi Di belakang Salib Kristus Tetapi Kristus Dan Kebenarannya Harus Nampak Bukan Kita Maka Saudara Saudara Sekalian Mari Kita Berjuang Paulus Meminta Timotius Pertahankanlah Di dalam Jemaat Ini Ajaran Ajaran Pokok Ajaran Ajaran Iman Yang Sehat Pilihlah Penetua Pilihlah Diaken Orang Orang Yang Bisa Menjadi Penjaga Rahasia Iman Yang Murni Itu Mereka Yang Menjadi Guardians Of Truth Guardians Of Faith Kenapa Mereka Penting Karena Mereka Yang Akan Mewariskan Bangunan Kebenaran Ini Kepada Generasi Yang Akan Datang Saudara Jangan Sampai Kita Mewariskan Bangunan Kebenaran Yang Sudah Goncang Yang Sudah Miring Bahkan Yang Hancur Kepada Generasi Yang Akan Datang Kalau Demikian Saudara Sekalian Maka Generasi Akan Datang Seperti Yang Dikatakan Di Dalam Kitab Hakim Hakim Semua Mau Melakukan Apa Yang Mereka Anggap Benar Bagi Diri Mereka Sendiri Akhirnya Yang Terjadi Kekacauan Kehancuran Moral Segala Macam Kebiadaban Terjadi Karena Masing-masing Mau Melakukan Apa Yang Dianggap Benar Bagi Dirinya Sendiri Kenapa Karena Karena Tidak Ada Lagi Warisan Bangunan Kebenaran Tidak Ada Lagi Warisan Rumah Kebenaran Saudara Kita Tidak Perlu Wariskan Rumah Kepada Anak Cucu Kita Rumah Fisik Tapi Wariskan Rumah Kebenaran Mari Kita Tegakkan Kebenaran Mari Kita Menjadi Gereja Yang Menaruh Kebenaran Di Atas Gunung City On Hill Supaya Banyak Orang Dapat Melihat Inilah Perjuangan Gereja Kita Saudara Saudara Sekalian Gereja Ada Untuk Menegakkan Kebenaran Karena Gereja Adalah Tiang Penopang Kebenaran Maka Kalau Gereja Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Kebenaran Gereja Sudah Tidak Lagi Berjuang Untuk Kebenaran Mempertahankan Kebenaran Itu Bukan Lagi Gereja Yang Sejati Jikalau Saudara Ada Di Dalam Gereja Tersebut Sekali Lagi Tinggalkan Dan Carilah Gereja Yang Berjuang Untuk Kebenaran Jangan Habiskan Waktumu Di Dalam Gereja Yang Tidak Lagi Berjuang Untuk Kebenaran Maka Engkau Tidak Lagi Menjadi Bagian Di Dalam Pembangunan Kerajaan Allah Kalau Demikian Adanya Tetapi Kalau Saudara Ada Di Dalam Gereja Yang Masih Mau Berjuang Untuk Menegakkan Kebenaran Mari Ikut Berbagian Mari Menjadi Prajurit Prajurit Kebenaran Mari Masuk Kedalam Peperangan Rohani Ini Mari Wariskan Bangunan Kebenaran Ini Rumah Kebenaran Ini Bagi Generasi Yang Akan Datang Tapi Terakhir Saudara-saudara Sekalian Mari Kita Ingat Juga Kalau Kita Mau Berjuang Untuk Menegakkan Kebenaran Kita Sendiri Harus Direformasikan Gereja Kita Semper Reformanda Seluruh Gereja Reform Motonya Adalah Semper Reformanda Terus Menerus Direformasikan Kenapa? Karena Sekali lagi Kita Bukan Sumber Kita Bukan Fondasi Kebenaran Kita Bukan Pencipta Kebenaran Kita Cuman Tiang Penopang Kebenaran Saudara Namanya Tiang Bisa Ada Saat Retak Bisa Ada Saat Bocor Bisa Ada Saat Tidak Lagi Kelihatan Indah Maka Perlu Terus Di Maintain Perlu Terus Diperbaiki Perlu Terus Dicet Kembali Sehingga Kekuatan Dan Keindahannya Tetap Terjaga Maka Itulah Kita Saudara-saudara Sekalian Mari Kita Terus Rendah Hati Belajar Firman Mari Kita Terus Rendah Hati Mendalami Kebenaran Mari Kita Terus Rendah Hati Dibentuk Oleh Firman Menopang Rumah Kebenaran Itu Dengan Kekuatan Kita Kita Akan Gagal Kita Butuh Terus Direformasikan Kita Butuh Terus Dikuatkan Kita Butuh Terus Dibuat Indah Supaya Tiang Kebenaran Itu Boleh Kokoh Dan Di hadapan Banyak Orang Boleh Terlihat Gagah Mega Indah Karena Terus Kita Dibentuk Oleh Firman Amin Kiranya Tuhan Memimpin Kita Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Engkau Memberikan Gambaran Yang Sangat Glorious Agung Mulia Tentang Siapakah Kami Tidak Ada Identitas Yang Lebih Mulia Indah Agung Dibandingkan Identitas Di Dalam Kristus Dan Kami Bersyukur Hari Ini Kami Melihat Identitas Kami Bukan Hanya Kami Sebagai Pribadi Lepas Pribadi Tetapi Identitas Sebagai Gereja Identitas Secara Komunal Kami Adalah Jemaat Dari Allah Yang Hidup Kami Adalah Tiang Penopang Kebenaran Dan Kami Adalah Keluarga Allah Kiranya Tuhan Tolong Kami Untuk Mengingat Hal Ini Dan Bukan Sekedar Mengingat Menjalankannya Dan Benar-benar Berjuang Untuk Hidup Membangun Kerajaan Allah Berjuang Untuk Menegakkan Kebenaran Berjuang Untuk Mengasihi Saudara Seiman Yang Tuhan Sendiri Berikan Di Tengah-tengah Kami Kiranya Tuhan Berbelas Kasih Jadikan Kami Seperti Kristus Jadikan Kami Makin Suci Di Hadapan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Bersyukur Dan Berdoa Amin Tuhan Sampai Bersyukur